so guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kali ini saya bahas untuk bagian ke-6 yaitu referensi geometri ini pertama kita akan bahas axis oke langsung aja jadi axis ini bisa dibilang sumbu atau ya sumbut tit nanti itu dia fungsinya biasanya untuk referensi pada saat assembling atau referensi untuk revolve jadi dia menjadi titik sumbu atau garis sumbu oke kita misalkan contoh saya tampilkan dulu plan ini dan yang ini show nah pertama kali kita ke sini referensi geometri terus pilih axis lalu di sini ada beberapa opsi jadi opsi yang akan terbuat nah misalkan kalau yang ini online atau ad axis jadi kita buat dulu contoh garisnya misal saya buat beberapa garis berarti saya buat beberapa garis top line ini saya pilih ke fitur di sini nah kalau opsi ini kita pilih ini nah itu dia akan jadi axis kita hide nah ini ada axisnya axis one lalu opsi berikutnya untuk axis yang ini ini two plans nah pertama kita pilih plan ini jadi pertemuan atau opsi berpendeknya dari si plan ini dan ini akan terbentuk bisa kita lihat view nya ini nah itu dia akan terbentuk axis dua lalu kemudian kita pilih 2 point nah kita buat dulu point nya jadi saya pakai sketch yang ini saya pilih poin dari sini ke sini lalu exit lagi sketch nya kita pilih axis nah 2 point kita pilih Hai poin yang ini HackName Hai poin ini dan poin ini e-co compliance kaya ini per point Oke kemudian eksis berikutnya eh salah kok lalu serindical, nah untuk ini saya buat contoh part ini yang sebelumnya di tutorial sebelumnya kita buat nah untuk ini ada option serindical serindical misalkan ini kita pilih ini nah dia akan otomatik center ini juga untuk referensi assembling atau revolve nah kita sebenarnya bisa juga menampilkan ini temporary eksis nah dia akan baca temporary eksis ini dia akan baca serindical atau circle nah ini kan keluar temporary eksis tapi kalau misalnya kita ingin buat sendiri eksis kita bisa buat dengan tadi, ini geometry, eksis lalu pilih serindical checklist nah ini jadi eksisnya lalu bisa dengan misal point and the face plan nah kalau ini sama seperti pertemuan tadi nah jadi ini seperti kita pilih plan lalu kita pilih pointnya yang itu ini sama ini gak sama kayak yang tadi yang ini yang oh ini belum di close nah semua seperti yang ini yang pertemuan antara plan ini dan plan ini seperti itu kalau misalkan tadi kita contohnya kayak gini deh misalkan point ya saya pilih ini lalu saya pilih ini nah dia akan terprojection kesini nah ini ini eksisnya ini eksis 4 oke ini cukup jadi ini biasanya untuk referensi assembling kita butuh jadi kita buat garisnya untuk dasar assembling ini juga salah satu yang alat yang penting ya mungkin cukup untuk eksis kali ini terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati